Beralik informasi lain, mantan kasat narkoba Polres Lampung Selatan, AKP Andri Gustami, difonis mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Andri terbukti secara sah bersalah atas keterlibatannya dalam jaringan narkoba internasional, Freddy Pratama. Pembacaan fonis mantan kasat narkoba Polres Lampung Selatan dilakukan oleh Hakim Ketua Lingga Setiawan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Kamisia. Andri Gustami terbukti menjadi kurir jaringan narkoba internasional Freddy Pratama dan terbukti meloloskan narkoba jenis sabu seberat 150 kg di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan mendapat uang 1,22 miliar. Fonis hukuman mati ini sesuai dengan tuntutan jaksa. Tadakwa berencana akan mengajukan banding atas fonis mati ini. Alasan kita banding seperti apa sih, Bang? Saya anggap putusannya putusan mandul. Putusan mandul seperti apa, Bang? Bisa dijelaskan sedikit, Bang? Kurang mau memandul seperti apa, Bang?